Yogyakarta kota yang memadukan keindahan, keramahan dan budaya. Yogyakarta berhati nyaman bukanlah slogan semata, namun realita yang dapat dinikmati semua orang. Lingkungan bersih dan tata kota yang terstruktur membuat setiap insan jatuh hati, mengayuh sepeda bersanding lukisan pagi, memwujudkan kedamaian dalam diri, menyimpan mantra motivasi dan menoreh nostalgia di Sanubari. Mengawali hari dengan senyuman dan keramah tamahan adalah awal kebahagiaan dan jembatan keberhasilan untuk menepis segala tantangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta atau dikenal dengan Lapas Wirogunan, dibangun pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1917 dan pada tahun 2011, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Lapas Kelas II Yogyakarta sebagai cagar budaya. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, baik itu pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Hal ini telah dilaksanakan dengan sangat baik di Lapas Kelas II Yogyakarta. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, menjadi komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta. Hal ini terlihat dengan adanya keterlibatan seluruh pegawai, serta munculnya perubahan mindset hingga culture set dalam memberikan pelayanan dan menjalankan tugas pokok dan fungsi, tidak terkecuali Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai role model. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, dan meningkatnya kinerja unit kerja atau satuan kerja, merupakan tujuan dari penataan tata laksana. Untuk menerapkan penataan tata laksana, prosedur operasional tetap SOP kegiatan utama, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan terbukaan informasi publik, dilakukan sedemikian rupa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta, demi pengguna layanan. Pegawai lapas kelas II Yogyakarta siap mengemban amanah untuk menuju zona integritas. Sumber daya manusia menjadi aset penting dan paling berharga. Keberadaan SDM yang unggul sangat berkontribusi bagi strategi organisasi dalam meningkatkan kinerja. Kinerja yang baik dan selalu meningkat merupakan harapan organisasi lapas kelas II Yogyakarta. Pengembangan SDM dapat berkontribusi bagi peningkatan kinerja, dan mampu bekerja secara profesional dapat dipenuhi dengan ditempatkannya SDM, sesuai dengan kompetensi, pengalaman kerja, minat, serta dukungan kebijakan organisasi. SDM yang berkualitas dan kompetensi serta profesional menjadi hal yang penting sehingga dapat memberikan pelayanan yang sangat baik bagi masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan. Manajemen SDM lapas kelas II Yogyakarta yang tertata akan meningkatkan kinerja dan menjadi penyemangat untuk meraih wilayah bebas dari korupsi dengan melahirkan inovasi yang tiada henti. Kejujuran dan keterbukaan adalah hal penting dalam sebuah kepemimpinan. Pemimpin harus berintegritas dan transparan untuk menciptakan kinerja dan pencapaian yang maksimal. Pemimpin mampu membangun motivasi pegawai agar bekerja dengan semangat, jujur, dan tulus serta selalu terbuka untuk mempelajari hal-hal baru. Sikap positif yang terbangun akan menyumbang peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja secara profesional. Lapas kelas II Yogyakarta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat untuk menyalurkan pengaduan yang akan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Masyarakat pengguna layanan baik eksternal maupun internal diajak ikut berperan aktif dalam mengoptimalkan layanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Wajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKSN di instansi pemerintah merupakan strategi dalam rangka pencegahan praktik korupsi di lingkungan aparatur sipil negara. Di masa pandemi COVID-19, lapas kelas II Yogyakarta terus melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan prima. Peningkatan pelayanan prima akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lapas kelas II Yogyakarta. Rasa aman, nyaman, dan pelayanan humanis sepenuh hati adalah kunci untuk mencapai hasil terbaik. Strategi lapas kelas II Yogyakarta dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi adalah membuat inovasi digital assessment center nerapi dana lapas kelas II Yogyakarta. Assessment center merupakan wujud nyata lapas kelas II Yogyakarta dalam memberikan layanan pembinaan yang akuntabel dan terukur. Inovasi assessment center lapas kelas II Yogyakarta dihadirkan untuk menjawab Permen Kumham nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan serta sebagai bentuk implementasi dari Permen Kumham nomor 7 tahun 2022 dan Captigen Pass tahun 2021 tentang sistem penilaian pembinaan narapidana. Aplikasi digital ini terbangun untuk mengajak warga binaan ikut berperan aktif dalam pembinaan di lapas kelas II Yogyakarta. Ini kreatifitas yang luar biasa dari kalapas sehingga bisa menciptakan kondisi yang ideal bagi sebuah lapas. Artinya apa? Selain kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan juga pembinaan terhadap warga binaan itu dapat lebih fokus dan dapat mengerasakan cara yang berhasil. Kalapasnya ini memang kreatif. Saya ketika kemudian bercundung tadi melihat suasana di luar saya teringat tahun lalu melihat hal yang serupa seperti ini. Ternyata yang melakukan kreasi itu adalah Pak Asole juga. Dia buat bagian depan yang parkirannya hampir tidak ada dia memang hampir tidak ada itu. Tapi kemudian bisa membuat menarik dengan membuat semacam heritage. Selamat menikmati. Setelah kita melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PN4GN dan setelah kita amati dari sarana-parasarana dari sumber daya manusia dari legurasi dari sistem pengamanan dari SOP dan sebagainya ini sangat bagus sekali. untuk itu dibandingkan dengan lapas-lapas lain di Indonesia yang pernah saya kunjungi lapas kelas 2A Yogyakarta layak mendapatkan WBK elbiro istimewa pasti WBK